Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sahabatku semuanya salam sehat baruka ya di hari yang cerah ini disini aku ada penbahan ya ada wortel, 2 batang daun bawang sayur kapri yang sudah saya cuci ada santan 65 ml ada bakso ikan, ada cabai merah ijo besar dan ini ada ikan ya mari kita ikannya dengan bumbu racik ya lanjut kita tambahkan tepung maizena agar di goreng tidak lengket di tefolon kita sisikan dulu kita akan siapkan bumbu-bumbunya ya disini aku ada bumbu racik kunyit ya terus ada merica ada ketumbar, ada bawang merah ada bawang putih ada jahe dan ada cabai untuk selengkapnya saya tulis di layar video ya nah ini saya sudah potong-potong saya akan ulek dan saya tambahkan setengah sendok kaldu sapi setelah di ulek ya kita akan tambahkan ada daun jeruk ya 2 lembar dan ada gula secukupnya ya menurut celara dan ini serahnya akan saya geprek taso ikannya dipotong menurut celara juga ya saya maunya seperti ini aja yang simpel terus cabai juga ya saya potong seperti ini wortel juga nah ini semua sudah siap bahan-bahan mari kita masak siapkan teflon dan kasih minyak secukupnya ya untuk mengoreng ikan nah kita goreng ikannya ya sampai warna kekuningan paling tidak matang lah ya tapi jangan gosong nah seperti ini nah lanjut minyaknya dikurangin saya akan goreng bumbu ya bumbunya digoreng sampai kering ya setelah kering kita masukin wortel dulu matang dulu ya ini wortelnya ya kemudian cabai lah bakso lah kita masukin lagi juga ya bareng-bareng sampai layu ya kemudian saya taruh air ya itu coeknya dikasih air kemudian saya tambahkan setengah gelas ya diamkan mendidih ya biar matang kemudian kita masukin ikannya ya kita rendamkan ya biar meresap bumbu setelah itu kita cek rasa menurut celara lanjut kita masukin santan nah kita aduk biar santan gak pecah sampai mendidih ya kira-kira mendidih dan udah meresap ya semua bumbu-bumbu serta sari-sarinya kita masukin sayur kapri dan juga daun bawang nah ini masaknya gak lama-lama ya cukup sekali mendidih saja setelah itu kita siapkan piring untuk kita hidangkan nah inilah masakan aku ya ikan tengi ribak so ikan masak santan ya nah terima kasih yang sudah menonton terima kasih yang sudah nyimak sampai selesai jangan lupa like, subscribe dan komennya serta share ya sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati